Abraham ini begitu sentral di dalam iman Kristiani karena disebut sebagai bapak orang beriman bukan hanya iman Kristen tetapi juga iman orang Yahudi dan iman orang Islam ketiga-tiganya mengaku diri sebagai agama Ibrahim lalu percayalah Abraham kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran karena itu kalau saudara mengamati ketiga agama besar ini Yahudi juga agama besar walaupun jumlahnya kecil karena mereka yang tertua pada urutan waktu Yahudi kemudian Kristen barulah kemudian Islam kalau saudara tahu agama Yahudi agama Yahudi itu agamanya orang Israel sampai hari ini apa sih agama Yahudi dan bagaimana agama itu sendiri memuji Tuhan karena agama ini walaupun dia adalah minoritas tapi ini menjadi saksi munculnya kekristenan dan juga malahan saksi munculnya agama Islam jadi agama Yahudi itu dipeluk oleh orang-orang Israel orang-orang Yahudi orang-orang Zionis sekarang ini jumlahnya orang Israel itu hampir 97% itu adalah agama Yahudi yang belum percaya Yesus mereka percaya dengan perjanjian lama tapi tidak percaya dengan perjanjian baru dan mereka mengatakan saya ini keturunan fisik yang sah dari Bapak Abraham karena itu ketika saudara-saudara orang-orang Yahudi mengandalkan saya ini keturunan fisik dari Abraham saya ini paling berhak berbicara atas nama Tuhan dengan Abraham Yesus katakan Tuhan juga bisa membuat batu-batu ini menjadi anak Abraham karena itu yang ditekankan dalam Yesus bukan keturunan fisik Abraham tapi keturunan iman Abraham amin bukan keturunan fisik kalau keturunan fisik dari Abraham itu belum mendamen akan beriman seperti Abraham tetapi keturunan rohani yaitu mereka yang memegang iman Abraham itulah yang disebut anak-anak Abraham jumlah orang Israel yang 97% itu belum mengenal Yesus Alkitab dikenapi yang dahulu akan menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu batu-batu yang ditolak oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru siapakah itu adalah Yesus Kristus batu penjuru karena apa? orang Yahudi mengolak dia sebaliknya orang-orang bukan Yahudi menerima dia nanti akan digenapi firman Tuhan sampai dia datang atas nama Tuhan ketika orang-orang Yahudi itu datang mengakui Yesus tapi sekarang belum saatnya karena itu orang Yahudi masih ya ayuhal kafir ya ayuhal kafirun orang kafir karena mengkafiri Yesus Kristus karena itu saudara-saudara justru ketika Yesus ditolak oleh orang Yahudi maka Yesus malah banyak diterima oleh keturunan Ismail yang bernama orang-orang Arab saudara sepupu orang Yahudi karena apa? sekarang ini jumlah orang Yahudi yang mengikuti Tuhan Yesus jumlahnya hanya ratusan ribu orang saja tetapi ada 20 juta keturunan Ismail yang menjadi pengikut Yesus Kristus saudara lihat Libanon 52% Kristen bahasanya Arab sembayangnya juga seperti atau diseperti orang Islam mengapa diseperti? karena kita lebih dulu ada Islam baru kemudian mereka membaca kitab dengan mengaji kitab itu ini 20 juta jumlahnya di Mesir 20% Syria 15% Jordan 5% Libanon 52% karena itu ketika pecah perang Israel-Palestina orang Kristen jangan ikut-ikutan mengutuk Palestina jumlahnya orang Palestina yang Kristen itu lebih besar daripada jumlahnya orang Yahudi yang Kristen jadi ini seringkali kita tidak ketahui maka di Indonesia yang perang Palestina-Israel itu perang politik itu bukan perang agama di Indonesia orang mengatakan itu perang agama dan kita berjihad untuk melawan Israel nah ini rekod kalau golongan pedang panjang seperti ini ini seringkali tidak dipahami walaupun demikian bagi orang Yahudi Ibrahim itu sentral Ibrahim itu adalah pusat iman mereka karena itu orang Yahudi berdoa tidak pernah tidak menyebut nama Abraham orang Yahudi kalau berdoa itu begini dalam bahasa aslinya bahasa Ibrami terberkatilah engkau ya Tuhan Adonai Allah yang kami sembah melek ha'ulam Raja semesta alam kalau orang Elohe Abraham Elohe Jitsa Elohe Yaakov Allah yang disembah Abraham Allah yang disembah Isra Allah yang disembah Yaakub mahen Abraham perisai Abraham itu doanya orang Yahudi makanya disini tadi dikatakan janganlah takut Abraham akulah perisaimu upahmu sangat besar mahen Abraham akulah perisaimu itu orang Yahudi kalau berdoa sampai sekarang jadi begitu pentingnya tokoh Abraham itu yang kedua orang Kristen orang Kristen juga mengaku diri saya ini penerus Abraham yang sah bukan Abraham secara fisik tetapi iman Abraham dan itu yang benar yang dipenarkan oleh Yesus karena itu begitu saudara membaca perjanjian lama itu kitabnya sama dengan Kristen tapi Anda baca perjanjian baru apa bunyi yang pertama inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham diawali dengan kata Abraham karena apa? Yesus mau menegaskan Yesus mau menegaskan kitab suci mau menegaskan bahwa Yesus itulah jenis Abraham yang melalunya bangsa-bangsa akan diberkati jadi orang Kristen injil diawali dengan kata-kata Yesus anak Daud anak Abraham Yesus itu singa Yehuda yang menjadi Raja sekaligus menjadi Nabi sekaligus juga adalah menjadi Tuhan Mesias itu adalah Tuhan Nabi dan Raja Imam, Nabi, dan Raja ketiga-tiganya terkandung dalam jabatan Sang Mesias karena itu Mesias adalah keturunan Abraham lalu yang datang paling akhir saudara kita umat Islam kalau berdoa apa pernah lepas dari nama Abraham? tidak pernah dia selalu berdoa selalu selalu menyebut nama Ibrahim kenapa menyebut nama Ibrahim? karena bagi orang Islam Ibrahim itu adalah panutan mereka sekarang masalahnya Islam menyebut keturunan Ibrahim yang benar lewat jalurnya Ismail mereka keturunan Abraham dari Ismail orang Yahudi saya keturunan Abraham dari Ishak karena apa? Ishak lah anak perjanjian karena itu saya lebih orang Kristen mengatakan saya keturunan Ibrahim dari penih yang dijanjikan dari keturunan Ishak yaitu Yesus Kristus Tuhan karena apa? dia adalah sebagai waris Ibrahim yang akan mengembalikan janji-janji Allah kepada umat manusia bahkan lewat Ibrahim dunia ini diberkati oleh Tuhan karena itu Islam Kristen Yahudi itu bertengkar terus karena apa? itu pertengkaran saudara serumah kalau dengan Hindu kan jarang dengan kau wujud jarang kenapa jarang? kan jarang konflik Kristen kong wujud Islam kong wujud ya kan? Hindu Kristen kan jarang kenapa? karena itu tetangga bukan satu rumah orang Kristen ngomong Nabi orang Yahudi ngomong Nabi Islam juga ada Nabi 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 kok gak sama? bertengkar orang Kristen ngomong Allah orang Islam ngomong Allah orang Yahudi ngomong Allah orang Yahudi yang di dunia Arab itu ngomong Allah orang Yahudi yang di tanah Israel ngomong Elohim sama saja artinya maka disitu terjadi konflik orang Yahudi ngomong saya punya Musa Islam saya punya Nabi Musa Allah Islam Kristen ngomong saya juga punya Musa Tengkar inilah yang menyebabkan seringkali agama satu rumpun itu membuat persinggungan persinggungan karena konteksnya apa? konteksnya berbeda dalam penafsiran tapi sama dalam istilah inilah agar konflik yang hendaknya diketahui dan harus dileraikan oleh umat beriman lalu sampai-sampai orang Islam mengatakan Ibrahim itu agamanya bukan Yahudi agamanya bukan Islam agamanya bukan Kristen lalu apa? Ibrahim itu adalah orang Muslim katanya si Kristen mengatakan ah yang bener aja Muslim baru abad ketujuh Ibrahim itu milenium kedua dipokai sebelum masa agamanya Islam kan tidak mungkin itu orang Kristen juga itu Pak Pendeta Awanda itu nulis apa remah-remah roti kalau tidak salah bukunya itu dikatakan kita harus jadi Kristen Abraham bukan Kristen Lord katanya terus dibantah sama orang Islam waktu itu belum ada Kristen Pak Pendeta tidak ada Kristen Lord itu yang ada Kristen Akven Kristen Pantacosta Kristen Protestant Kristen Abraham itu tidak ada itu maksudnya Aliburi perumpamaan yang Yahudi juga begitu pokoknya Abraham itu nenek moyangku kamu bukan itu aja lalu persoalannya sekarang yang harus kita lihat Ibrahim itu Abraham kata orang Kristen kata bahasa Ibrani orang mana satu dua agamanya apa tiga alamatnya mana itu Ibrahim kan sekarang nama aslinya siapa agamanya apa bapaknya namanya siapa karena versi Islam Kristen dan Yahudi sudah lain di Islam bapaknya Ibrahim itu namanya Azhar di Kristen dan di Yahudi namanya Terah ini sudah beda katanya Pak akhir sudah tidak usah dipertengkarkan itu mungkin satunya bapak angkat satunya bapak sungguhan tapi sejarah ini penting siapa sebenarnya Ibrahim itu sebab kita ngaku bapaknya keturunan Ibrahim Kristen mengaku keturunan Ibrahim Islam mengaku keturunan Ibrahim Yahudi mengaku kami keturunan Ibrahim yang sah nah tapi Ibrahim saja tidak diketahui ketika Amerika menjatuhkan bom ke Irak Saddam Hussein berteriak Saddam Hussein mengatakan Amerika kamu telah melanggar ajaran dari Yesus Kristus mengapa karena ini buminya Abraham karena itu kamu ngebom Irak kamu ngebom dengan rumahnya Abraham lagi firman Tuhan kepadanya akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Kurukadim Kurukadim itu dilembah sungai Efrat Efrat sungai Efrat orang Arab menyebut sungai Curat itu ada di Irak sekarang ini antara Efrat dan Tigris itu ada di Irak sekarang ini dan Tuhan menyuruh Ibrahim untuk meninggalkan Efrat meninggalkan Ur Kasim menuju ke Tanah Kanaan karena itu Abraham mengatakan saya lebih berhak kata Saddam Hussein berbicara tentang Abraham karena Abraham asalnya dari Irak karena orang Yahudi salah tua dengan kami orang Arab salah tua dengan kami jadi yang namanya Irak itu bukan Arab di Arakan kemudian kami lebih tua dari mereka karena nenek goyang mereka Abraham asalnya dari Irak ini buminya Abraham saudara telah melakukan kesalahan besar karena telah melecehkan nenek goyang Yesus kan gitu persoalannya sekarang kalau Abraham itu orang Irak Irak zaman dulu bukan Irak sekarang orang Ur kira-kira bahasanya apa terus Tuhan yang dia sembah jenengnya sopo bapaknya namanya siapa menurut kitab Quran Abraham Abraham makana Ibrahim Yahudan Abraham itu bukan orang Yahudi wala Nasronian bukan pula orang Kristen wala kinkana Hanifa Musliman tetapi dia adalah orang Muslim yang Hanif dia bukan Yahudi loh jelas nama Yahudi itu asalnya dari Yahuda dan Yahuda itu jelas adalah keturunan Yaakob karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yahuda belum ada Yudaisna belum ada Yahudi karena Ibrahim harus beranak dulu Eska Eska harus beranak dulu Yaakob Yaakob dengan dua belah suku baru ada Yahuda jadi memang bukan Yahudi siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi lalu dikatakan walah Nasronian bukan orang Kristen siapa mengatakan Kristen siapa mengatakan Nasrani tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen mengapa karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masei tercatat di kisah Rasul pasal 11 26 untuk pertama kali murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini karena itu jelas Abraham bukan Kristen tapi juga Anda jangan salah Ibrahim juga bukan Islam lalu agamanya apa orang roh dalam kitab suci Quran tidak disebutkan di kitab suci tidak disebutkan agamanya apa agama itu tidak penting yang penting iman karena agama tidak menyelamatkan zaman Abraham untungnya belum ada KTP jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi agamanya Kristen itu kan hanya model Indonesia saja juga mana ada paspor tulisannya agama Kristen agama Islam itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap karena itu gampang dibentrokkan karena orang lebih loyalitas pada cap kepada merek ketimbang imannya maka di Indonesia ngakunya si Islam ngakunya Islam tapi Raiso ngaji yang penting Islam di Indonesia itu wah itu luar biasa sampai sampai saudara-saudara itu jamaah haji sumrah naik pesawat royal yordanian lewat aman kemudian ketika pesawat itu sudah mau take off maka yang membawa acara itu pramugarinya mengatakan saudara-saudara ya padahal itu artinya apa pesawat royal yordanian dari jakarta menuju aman ini saksi ini bukan doa pak ini pengumuman your attention please pengumuman ini bukan doa itu karena di Indonesia orang lebih loyal pada merek kepada cap ketimbang pada isi itu benar saudara amin amin dipikirnya doa padahal itu pengumuman pesawat royal yordanian doa amin 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 padahal itu bukan jelas bukan doa ini sering terjadi karena apa karena di Indonesia orang ngomong bahasa Arab itu seperti bicara mantra ketika Ibrahim bertemu dengan Tuhan Ibrahim itu bahasanya apa coba Tuhannya Ibrahim ini jenengnya apa apa kusti Allah bukan nama Allah itu baru muncul kira-kira abad keempat inkripsi pertama yang menyebut istilah Allah itu namanya inkripsi jabat itu prasasti kristian ditemukan tahun 512 jadi jelas kalau mau dilihat dari kata sejarah istilah Allah itu dari muncul labat keempat minimal labat keempat dari kata aram alaha menjadi bahasa Arab Allah kalau gitu Juhannya Ibrahim bukan namanya bukan Allah sejarah membuktikan bahwa sebenarnya Abraham adalah orang Ur karena seumpama dia itu berbicara kepada Tuhan dia pasti berbicara di dalam bahasa Aramia lama Proto Aramaik aku menyatakan diri kepada Abraham Iska dan Yaakub sebagai El Sadai tetapi dengan namaku Tuhan huruf besar semua Yahweh aku belum menyatakannya jadi ternyata Abraham waktu zaman itu menyebut Abraham dengan nama Tuhan sebagai El Sadai temuan temuan di sekitar Nusi Nusi itu daerah Irak sekarang ternyata orang-orang pada zaman Abraham pada milenium kedua before Christ itu menyebut Tuhan dengan El Sadu Sadu itu yang menjadi bahasa Ibrani Sadai El Sadai Allah yang mahal kuasa El yang mahal kuasa ini yang kemudian diambil oleh Abraham jadi kira-kira kalau saudara melacak kehidupan pangeran Siponegoro menyebut nama Tuhan paling-paling tidak kalau Sang Yang Tunggal Gusti Allah itu pangeran Siponegoro tidak mungkin pangeran Siponegoro ngomong Dominus Deus tidak mungkin itu karena orang Latin atau Lord My God tidak mungkin dia menyebut Gusti demikian juga Ibrahim tidak mungkin Ibrahim menyebut Tuhannya Allah itu tidak mungkin itu baru kemudian jadi Allah benar normatif menyampaikan nilai bahwa El Sadai itu adalah Allah yang maha kuasa Allah Al-Qadir tapi zaman dulu belum ada istilah Allah yang ada El Sadai zaman Musa istilahnya Yahweh setiap Nabi punya tantangan zamannya masing-masing yang tidak bisa dipukul rata jadi di Alkitab itu justru enaknya disitu sudah-sudah lalu beri sejarah penemuan-penemuan di sekitar Irak yang digali antara tahun 30 sampai tahun 60 masih membuktikan disana nama-nama kota itu adalah Tel-Tirahi Tel-Nahur serup namanya ternyata kok mirip dengan nama Alkitab disini ada Nahor disitu ada kota Purben namanya Tel-Nahur disana ada kota Purben namanya Tel-Tirahi Terah itu kan bapaknya Ibrahim karena itu pastilah bapaknya Ibrahim namanya bukan Ajar tapi pasti Terah sebab nama-nama yang ditemukan pada milenium kedua sebelum Masai adalah nama-nama yang mirip dengan nama-nama Alkitab tidak ada yang namanya Ajar Soleh tidak ada disana makanya jelas nama ini yang lebih dekat dengan kretiwa Abraham pergilah kamu dia disuruh pergi ke tempat yang dia tidak tahu ini kalau Abraham Abraham itu beriman tapi tidak tahu Tuhan nanti dulu saya disuruh ke sana itu nanti alamatnya siapa yang saya tuju terus kehidupan saya gimana nanti disana siapa yang tanggung ongkot saya siapa yang tanggung kehidupan saya sehari-hari Abraham tidak Abraham menyengatakan maka dia berangkatlah sesuai dengan perintah Tuhan dia berangkat kanan oh disana di tengah jalan di Tuhan izinkan kelaparan sampai dia terdampar di Mesir di Mesir pun dia kemudian ketemu dengan Firaun istrinya dilirik sama Firaun kemudian dia bohong ini saudaranya karena itu ada seorang teman saya yang suka bohong ketika bohong yang ketahuan sama saya pak waktu saya bohong Abraham apa bohong Abraham itu ya seperti Abraham bohong boleh selamat wah itu bukan itu namanya boleh penak mudi cari-cari pemenaran dalam Alkitab saya kan bohong Abraham cari selamat ya ini kalau nyuntuh Abraham jangan dicuntuh bohongnya nyuntuh imannya karena pokok yang ditampilkan dalam Alkitab itu apa adanya asal kelemahan dan kekurangannya kita ambil kekurangan kelemahannya bukan kelemahannya tapi kelebihannya saudara jangan ambil ketika lo mabuk tapi ambillah ketika lo bikin kapal dengan perintah Tuhan saudara jangan pilih Daud ketika dia berselingkuh dengan berbeba tapi pilihlah Daud ketika dia memakui perintah Allah karena itu di dalam Alkitab tidak ada Nabi yang maksud tidak pernah ada Nabi yang tidak salah siapa pernah berkata bahwa Musa pernah bersalah dia salah siapa berani berkata Ibrahim tidak punya salah siapa berani berkata Ishak tidak punya salah siapa berani berkata Salomo tidak punya salah siapa berani berkata Musa tidak pernah punya salah hanya satu yang tidak pernah salah yaitu Yesus Kristus karena Yesus tidak pernah punya salah maka dia menjadi jembatan pendamai antara Tuhan yang mahasuci Allah yang mahasuci dengan manusia yang penuh dosa amin ini penting saudara-saudara kita alami karena apa kita melihatkan belajar dari imannya Abraham yang disuruh berangkat dia tidak tawar menawar saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Yesus Kristus yang luar biasa dia mengasihi kita dia mencintai kita dan kasihnya tidak pernah menuntut balas kendasi pun mungkin kita pernah memberontak tidak patuh pada firmannya tetapi hari ini Yesus Kristus adalah tetap sama seperti yang dahulu sekarang dan selama-lamanya terima kasih Terima kasih.